Jantungnya ya, ada jantung itu disimpen di... Di apa tuh ya? Aduh... Diphonis telah menderita skizofreni... Skizofrenia. 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 Astagfirullah. Cuka membaca tentang kekejaman-kekejaman perang dan kadimal. Udah, ngulang aja deh. Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gue mau menceritakan seorang seniman. Seniman dalam arti seniman serem gitu ya. Dia bernama Ed Gein. Jadi dia ini senengannya membuat barang-barang antik dan barang-barang rumah tangga Dari tubuh manusia. Ed Gein dilahirkan di Wisconsin, Amerika pada tahun 1906. Dia mempunyai ayah bernama George dan ibunya bernama Augusta. Jadi si ayahnya ini sebenarnya kehidupannya normal ya, berkecukupan gitu keluarganya. Cuman sayangnya bapaknya ini sering memabuk-mabukan pecandu alkohol tingkat atas gitu ya. Sampai akhirnya sering dipecat dari tempatnya bekerja. Hingga mereka tuh berpindah-pindah gitu hidupnya. Hingga si keluarga Jod ini pernah bikin satu toko kelontong ya, toko biasa gitu. Cuman bangkrut karena habis buat minum-minuman dan buat judi bapaknya si Ed ini. Hingga kemudian mereka pun pindah. Setelah tokonya bangkrut, mereka pindah ke daerah terpencil yang bernama Plainfield. Mereka hidup dari bertani. Jadi kalau di sana bertaninya bertani jagung gitu ya. Ibu dari si Ed ini adalah seorang yang sangat religius. Agamanya itu kuat banget. Sampai anak-anaknya sendiri, jadi si Ed ini punya saudara nih. Mereka berdua namanya si Henry ya. Kakaknya itu Henry. Ibunya ini menerapkan aturan yang sangat keras kepada anak-anaknya. Si Ed dan si Henry dilarang bergaul. Kalau bergaul sama temen lain, ibunya marah. Jadi tiap hari itu si Ed itu kerjaannya cuman berangkat sekolah, pulang, bantu di kebun. Tiap hari gitu aja kerjanya. Gak boleh bergaul sama siapapun juga. Hingga waktu berlalu, suatu ketika ayah si Ed ini mengalami gagal jantung hingga meninggal. Jadi memang si Ed dan si Henry ini kemudian mereka menopang kehidupan keluarga itu sehari-hari. Mereka bekerja. Si Henry dan si Ed sempat jadi pengasuh anak, terus bekerja apa aja ya. Sampai karena kehidupan dan pendidikan ibunya yang terlalu keras mungkin ya. Udah ayahnya gitu, dididiknya gitu gitu kan. Di SD itu si Ed ini terkenal sebagai anak yang pendiam, anak yang pemalu, tapi cerdas. Dia pinter. Terutama dalam hal membaca dan menghafal. Tapi anehnya ya, si anak ini rada unik ya. Dia itu sering ngomong sendiri, sering senyum-senyum sendiri gitu. Dari kecil berarti si Ed ini udah ada gejala-gejala gak bener ya, udah ada gejala mental. Beberapa saat kemudian setelah meninggalnya si bapak, si Henry ini ya, kakaknya si Ed itu berpacaran dengan seorang janda. Seorang janda anak dua. Nah, si pacarnya si Henry ini itu tipe cewek yang ngomongnya nyoblak gitu, tau gak? Jadi, dia sering menjelek-jelekan ibunya Ed sama Henry ini di depan si Ed. Padahal si Ed itu gitu-gitu juga sangat mencintai ibunya. Hingga si Ed itu dalam hati memarah, kecewa, kaget, dan dendam kepada pacar kakaknya itu. Hingga waktu berlalu pada tahun 1944, si Ed dan si Henry ini berencana untuk menanam tanaman baru di kebunnya. Nah, mereka membakar kebun itu semua kan, dibakar gitu untuk ditanami tumbuhan yang baru. Pada saat mereka membakar, itu tanaman yang kebakar di luar ekspetasi mereka. Semua kebakar, sampai mereka panik kemudian memanggil pemadam kebakaran. Kemudian pemadam kebakaran pun datang ke tempat kebun mereka. Wah, dipadamkan kan? Berhasil. Padam semua api di kebun, tapi si Henry-nya hilang. Si Henry-nya gak ada. Pas padamnya api itu, dicari-cari Henry gak ada. Si Ed melapor ke kepolisian kan, akhirnya polisi datang ikut mencari. Ketemu, si Henry itu kakaknya lagi telungkup meninggal. Cuman pada saat itu ya, tidak ditemukan bekas-bekas penyiksaan atau bekas-bekas terbakar gitu. Jadi, dianggap si Henry ini meninggal karena gagal jantung seperti bapaknya. Hingga sejak kematian Henry, ibunya si Ed ini merasa terpukul. Kejiwaannya tergoncang sampai dia mengalami stroke. Setelah ibunya stroke, si Ed ini merawat ibunya. Kerjaannya udah gak ada lagi yang lain kecuali merawat si ibu. Sampai suatu ketika, si ibu mulai sembuh nih. Ibu mulai sembuh. Kemudian kehidupan mereka udah berjalan seperti normal lagi. Hingga pada suatu hari, si Ed dan ibunya ini membutuhkan beberapa jerami ya. Beberapa jerami untuk makanan ternak mereka. Mereka mengunjungi si penjual yang bernama keluarga Smith. Jadi, si Smith ini seorang bujang ya. Seorang bapak-bapak tapi sendiri gitu. Gak berkeluarga gitu. Pada saat si Ed dan ibunya ini mengunjungi rumah si Smith. Dia mendapati si Smith ini lagi mukulin anjing. Anjing dipukulin. Wah, buak-buak gitu kan. Si ibunya sama si Ed kaget gitu. Tapi tiba-tiba dari dalam rumah si Smith ini keluar cewek. Teriak-teriak. Wah, jangan mukulin anjing. Jangan mukulin anjing. Nah, melihat kejadian itu, tiba-tiba ibunya si Ed ini marah gitu. Cuma lucunya ya, dia itu marahnya bukan karena si Smith mukulin anjing. Dia marah karena cewek itu marahin si Smith. Tahu nggak? Jadi, dia menganggap bahwa si cewek itu kan bukan apa-apanya Smith. Istrinya bukan, apanya bukan gitu. Ngapain lu marahin si Smith gitu. Aneh gitu ya. Cara berpikir ibunya saya juga nggak ngerti gitu maksudnya apa gitu. Dan memang ibunya si Ed ini kan tadi kan wanita yang religius ya, super religius gitu. Dia itu memang mempunyai prinsip bahwa seluruh wanita di dunia ini adalah alat iblis untuk mengganggu manusia gitu. Itu ditanamkan kepada si Ed waktu masih kecil itu dia menanamkan prinsip itu terus. Makanya dia marah-marah kepada ceweknya yang marah-marah ke si Smith tadi. Hingga setelah kejadian itu, setahun kemudian ya pada tahun 1945, ibu si Ed ini mengalami stroknya yang kedua. Hingga sampai pada tanggal 29 Desember tahun 1945, ibu Ed akhirnya meninggal dunia. Nah, si Ed sangat terpukul karena itu adalah satu-satunya keluarga yang sangat dicintainya. Dia tinggal sebatang kara. Kemudian dia merawat seluruh perabotan ibu-ibunya itu dengan penuh kasih. Kamar ibunya itu dirapihin tiap hari. Jadi kerjaannya ya bertani, terus ngurusin rumah gitu aja tiap hari. Dalam mengisi kekosongan hidupnya ya, si Ed ini mulai ngelantur. Dia mulai suka bacaan-bacaan fiksi yang nggak jelas. Dia mulai suka baca-baca tentang kejahatan-kejahatan manusia, kejahatan perang, segala macam. Kemudian waktu berlalu di suatu tempat tahun 1957, tepatnya di sebuah toko perkakas di kota Plainville. Ada sebuah kejadian. Ada seorang wanita bernama Bernice, dia adalah pemilik toko perkakas itu. Dia menghilang. Dilaporkan menghilang. Ada warga yang melihat, pada sekitar pukul setengah sepuluh pagi ya, si Bernice ini telah pergi meninggalkan toko dan tokonya di kunci. Kemudian pada jam lima sorenya, putra si Bernice ini datang ke tokonya. Dia melihat keadaan toko itu, kasirnya terbuka dan ada noda darah. Jadi memang pada saat warga melihat truk si Bernice ini meninggalkan toko, mereka tidak sempat melihat siapa pengemudinya, seperti itu. Kemudian polisi pun menyelidiki tempat kejadian. Mereka menyelidiki dan si anaknya Bernice ini, si Frank itu ya, memberikan keterangan kepada polisi. Bahwa pada malam hari sebelum kejadian, dia melihat si Ed Gein ini mengunjungi toko mereka. Kemudian pada pagi harinya, dia kembali melihat si Ed Gein ini kembali mengunjungi toko mereka untuk membeli bahan-bahan pertanian. Si polisi menyelidiki transaksi jual-beli yang ada di toko itu. Mereka menemukan bahwa transaksi terakhir adalah alat pertanian yang dicurigai dilakukan oleh Ed Gein. Kemudian polisi pun langsung mendatangi rumah Ed Gein. Mereka menggeledah rumah Ed Gein sampai di gudang ya, mereka menemukan ada mayat si Bernice. Benar, ternyata pembunuhnya adalah Ed Gein. Kondisinya sangat mengerikan. Itu mayatnya digantung terbalik ya. Si Bernice gantung terbalik, kakinya diikat. Udah gitu, disitu ada bekas tembakan. Rupanya dia ditembak dengan senapan kaliber 22mm ya. Setelah itu mayatnya itu ada sebagian yang telah dipotong-potong atau dimutilasi. Sementara itu, pemilik rumahnya sendiri si Ed Gein tidak ditemukan, dia tidak berada di lokasi pada saat itu. Polisi langsung menggeledah rumah Ed Gein. Mereka menemukan barang-barang luar biasa ya, karya dari Ed Gein. Mereka menemukan potongan tubuh manusia. Mereka menemukan tempat sampah yang terbuat dari kulit manusia. Mereka menemukan mangkok yang terbuat dari tengkorak manusia. Mereka menemukan kepala-kepala utuh yang tertancap di tiang-tiang. Mereka menemukan masker ya, masker yang terbuat dari kulit manusia. Jadi rupanya kepala orang itu disayat kulitnya, tapi masih utuh gitu kan, buat masker gitu. Kemudian ada lagi lagging ya, lagging kaki itu terbuat dari kulit manusia. Kemudian ada lagi korset, korset itu yang buat ngecilin perut gitu ya. Itu ada lagi dari kulit manusia. Kemudian mereka menemukan ikat pinggang ya. Ikat pinggang itu terbuat dari, aduh maaf ya, apa ya? Pentil ya, pentil cewek gitu loh. Aduh susah saya ngomongin nih. Itu terbuat dari kulit manusia gitu kan. Yang parah lagi ya, ada potongan-potongan kemaluan wanita itu ada 9 biji ya, ditemukan di sepatu, sepatunya si Edgen itu disimpenin di situ itu. Kemudian nggak berhenti situ lagi, polisi terus menggeledah sampai menemukan lagi dua potongan ini kemaluan wanita gitu, ada di plastik gitu. Aduh, capek banget. Sampai terus polisi menemukan ada jejak dari si Bernis, yang punya toko perkakas tadi. Mereka menemukan kepala si Bernis itu masih utuh di dalam kantung Goni, sama jantungnya ya, jantung si Bernis ini tersimpen di kantong plastik di dapur. Luar biasa itu ya, koleksi ini orang artistik banget gitu ya. Rajin gitu. Aduh, amazing guys. Kemudian polisi pun langsung memburu si Ed. Dia adalah tersangka utamanya. Akhirnya polisi menemukan si Ed sedang belanja di sebuah toko di West Plainfield. Mereka pun langsung meringkusnya dan membawa ke kantor polisi. Barang-barang bukti yang berada di rumah Edgen ini ya, dibawa oleh polisi dan diserahkan ke laboratorium untuk diteliti. Akhirnya setelah diteliti, bahwa itu berasal dari berbagai macam korban ya, banyak korban ya itu untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Setelah itu difoto-foto, kemudian dibakar. Kemudian polisi pun langsung mengintrogasi si Edgen. Si Edgen pun akhirnya mengaku bahwa dia telah melakukan kejahatan ya, dari tahun 1947 sampai 1952. Dia membongkarin mayat-mayat di makam, sampai total ada 9 makam yang dibongkar. Dia telah mencoba membongkar makam sebanyak 40 makam. 30 di antaranya itu gagal ya. Mungkin tanahnya terlalu keras atau gimana gitu. Atau ada orang yang mengetahui perbuatan dia gitu kan. Hingga akhirnya hanya 10 makam yang berhasil dia bongkar. Di antaranya itu adalah makam seorang wanita yang menurut si Ed ini mirip dengan mendiang ibunya. Nah, dari mayat itu adalah bahan terbanyak dari dia untuk membuat pernak-pernik yang ada di rumahnya itu tadi. Jadi dia merasa kehilangan ibunya sampai dia membuat pernak-pernik dan menganggap itu terbuat dari tubuh ibunya. Seperti itu. Tapi polisi nggak percaya dengan pengakuan si Ed ini ya. Ah, nggak mungkin lu bisa ngebongkar makam dalam waktu satu hari, satu malam gitu ya. Jadi maksudnya kan dari malam cuma semalam itu aja gitu loh. Satu makam bisa sampai kebongkar gitu kan. Polisi nggak percaya. Akhirnya mereka suruh si Ed itu untuk menunjukkan lokasi kejadian. Si Ed pun menunjukkan bener. Di situ makam-makam yang sudah dipongkar. Ada bekas linggis dia buat menggali. Itu semua ada. Akhirnya polisi pun percaya. Dia sempat dituduh telah melakukan tindak asusilah ya kepada mayat itu kan atau nekropilia itu kan berhubungan dengan mayat. Tapi si Ed ini menyangkal. Ah, saya nggak karena mayat itu baunya busuk kata si Ed. Ya bener juga ya emang baunya. Gitulah kalau mayat kan. Si Ed mengaku telah membunuh seseorang ya pemilik kedai minuman namanya Mr. Ed itu. Dia mengaku telah membunuh. Itu salah satu pengakuan pembunuhan dia ya. Dia juga menjadi tersangka untuk beberapa kasus orang hilang yang tidak ditemukan sampai saat itu gitu. Di antaranya ada seorang cewek namanya Evelyn. dia adalah seorang babysitter. Hingga akhirnya si Ed ini menjalani sidangnya. Dilakukan pada tanggal 21 November tahun 1957. Di pengadilan itu Ed Gein dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi selama di pengadilan si Ed Gein ini mengaku tidak bersalah gitu ya. Maksudnya itu memang dalam kejadian-kejadian kan dia mengaku membunuh. Tapi dia mengaku tidak bersalah karena dia kesehatan mentalnya itu nggak benar gitu. Memang setelah didiagnosa oleh pihak pengadilan ya pihak tim dokter. Menurut tim dokter si Ed Gein ini memang benar-benar menderita skizofrenia. Dan dia memang benar-benar sakit mental. Hingga kemudian dia tidak di penjara ya. Dia akhirnya di penjaranya itu di rumah sakit mental gitu. Sampai sempat akhirnya dipindahkan ke rumah sakit mental lagi yang ada di Wisconsin. Hingga waktu berlalu sampai tanggal 7 November 1968. Dokter rumah sakit jiwa itu menganggap bahwa si Ed ini sudah sembuh ya. Jadi dia sudah bisa menjalani pengadilan ulang. Sidang pun dilakukan kembali. Dalam persidangan itu dihadirkan salah satu saksi. Saksi itu adalah seorang pesikiater yang dari rumah sakit jiwanya si Ed itu ya. Nah jadi pesikiater itu bersaksi bahwa si Ed Gein ini telah mengaku kepadanya dia tidak ingat bahwa dia telah membunuh si Bernice atau enggak gitu kan. Si Bernice itu ibu-ibu yang punya toko perkakas tadi itu kan. Karena menurut pengakuan si Ed ini dia mau membeli senapan kepada si Bernice. Tapi tiba-tiba senapan itu secara tidak sengaja meletus dan mengenai tubuh si Bernice. Hingga si Bernice pun meninggal. Kemudian di sidang itu atas permintaan tim membela dari si Ed. Bahwa sidang itu dilakukan tanpa menghadirkan para juri. Jadi kalau tanpa para juri keputusan mutlak dari tangan si Hakim. Akhirnya si Hakim pun memutuskan bahwa si Ed Gein ini bersalah. Tapi si Ed Gein tetap dianggap tidak waras. Jadi dia melakukan perbuatan itu karena dia itu gila. Makanya si Ed Gein hukumannya tetap akhirnya ke rumah sakit jiwa. Kemudian selama itu Ed Gein terus berada di rumah sakit jiwa sampai umurnya yang 77 tahun. Tepatnya tahun 1984. Ed Gein meninggal karena gagal nafas dan gagal jantung. Dia kemudian dimakamkan di sela-sela makam ibu dan kakaknya itu. Dan barang-barang peninggalan dia seperti pertanian, mobil, segala macem itu dilelang oleh pemerintah. Jadi cerita Ed Gein ini ya waktu itu sempat menggemparkan sebagai seorang gila. Memang dia terkenal sebagai pembunuh gila gitu kan. Hingga sampai diangkat ke novel, ke film gitu judulnya Psycho. Kalian tonton deh Psycho itu memang soal pembunuh gila ya. Keren juga sih filmnya. Hasil karya dia ya yang dia lakukan terhadap korbannya ataupun terhadap mayat-mayat yang digali di makam itu luar biasa gitu. Itu hasil karyanya bagus-bagus guys. Rapi-rapi kerjaannya. Jadi artis kriminal gitu ya disebutnya mungkin untuk si Ed Gein ini. Mungkin demikian dulu kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mengisi hari kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ada kepala-kepala manusia ditancep-tancepin di tiang. Mereka menemukan mangkok dari tengkorak manusia. Hopo.